Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa ada yang lucu dari kejadian yang satu ini. Seorang korban pencurian sepeda motor di Depok, Jawa Barat berpapasar langsung dengan pelaku usai beraksi. Menyadari sepeda motornya di bawah pria tadi kenal, korban pun langsung putar arah dan mengejar si pelaku. Kejadian berawal saat korban bernama Jalil warga RT1 RW4 Harjamukti Cimanggis Depok yang baru pulang bekerja menuju rumahnya. Tiba-tiba saat memasuki gang rumahnya, korban menyadari sepeda motornya di juri saat berpapasan dengan pelaku. Menyadari sepeda motornya di bawah pelaku, korban pun putar arah dan mengejar pelaku. Namun naas, pengejaran tidak membuahkan hasil. Dari ngantri-ngantrian baru naruh motor itu di depan rumah, beberapa menit gitu ya. Saya pulang, pas-pasan di jalan tuh gak tahu motor saya, pas saya ngeliat gak ada motor saya baru ngejar gitu ke sana. Ironisnya, tak hanya kali ini saja kehilangan sepeda motor, dalam kurun waktu 6 bulan, korban juga kehilangan sepeda motornya dan hingga kini belum membuahkan hasil dari pihak kepolisian. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban pun melaporkan kejadian yang menimpannya kepada pihak kepolisian. Kasus pencurian sepeda motor ini pun masih ditangani Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, AINews melaporkan.